Menjadi Putra Altar itu, tanggung jawabnya besar, pengabdian dan komitmennya juga besar. Putra Altar itu bukan hanya menjadi asisten saat Romo, Nisa, tapi juga melayani Tuhan. Kamu jadi ikut calon Putra Altar tahun ini kan? Kamu juga bakalan jadi panutan buat anak-anak sekitar gereja. Kamu pasti maling! Apa kalian masih merasa pantas menjadi panutan? Bapakmu masih hidup. Aku berpetualangan sendiri nyari bapakmu. Berpetualangan kayak Harry Potter? Saya Johan, jodoh di tangan Tuhan. Emangnya bapakmu itu mikirin kamu? Mikirin ibumu?